Di dalam sebuah pendakian, ketinggian suatu gunung memang tidak bisa dijadikan tolak ukur. Terkadang ada saat di mana perjalanan akan terasa lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih berat daripada yang terlihat. Ini buah parijoto. Enggak ada bahan makanan bisa makan buah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Zana Klana. Kali ini saya akan mendaki ke salah satu gunung yang terletak di daerah Ciwidei, Kebupaten Bandung, Jawa Barat. Gunung itu bernama Gunung Tambak Ruyung. Sebuah gunung yang mungkin terdengar sedikit asing bagi sebagian besar para pendaki. Karena memang gunung ini tidak seterkenal tetangganya yaitu Gunung Patuha. Gunung yang memiliki ketinggian 1994 meter di atas permukaan laut ini belum memiliki base game resmi seperti gunung-gunung konvensional lainnya. Jadi untuk tingkat kejelasan dari jalurnya pun bisa dibilang belum sejelas gunung-gunung lain yang memang sudah dikelola dengan baik. Sementara untuk penitipan kendaraan, kami menitipkannya di salah satu warung yang berada di Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidei. Untuk link koordinat lokasi penitipan kendaraannya seperti biasa, saya sertakan di kolom deskripsi. Perjalanan kami awali dengan menyusuri jalan raya. Hingga terlama kemudian kami mulai berbelok ke arah kanan dan mulai memasuki jalanan setapak di tengah-tengah perkebunan warga. Oke teman-teman, jadi ceritanya sekarang kita mau naik ke Gunung Tambak Ruyung. Kita berangkat bertujuh. Ada Kang Adam Asyipetualang, terus ada Kang Maul Sahabat Alam. Dan si Akang nih, Akang siapa ini? Kang Aditya. Oke, jadi kita naik bertujuh teman-teman. Dan sekedar informasi buat kalian yang mungkin ingin mendaki ke Gunung ini juga. Bahwasannya disini belum ada base cam resmi. Jadi pastikan kalau kalian pengen disini, pastikan kalian ditemani sama orang yang sebelumnya pernah ke Gunung ini. Biar lebih safety. Oke, kita start sekarang di jam 14 lebih 10 menit ya. Kita start. Estimasi di 3 jaman, kurang lebih. Mudah-mudahan aja bisa tepat 3 jam. Lebih cepat lebih baik. Kayak gitu. Kalau gitu ikutin terus keseruan kita sekarang. Naik ke Gunung Tambak Ruyung. Kurang orang-orang hebat. Datang Adam. Datang Maul juga. Jalur di awal-awal ini bisa dibilang adalah titik yang paling membingungkan bagi para pendaki yang baru pertama kali kesini. Karena di sepanjang jalurnya terdapat persimpangan yang tidak memiliki petunjuk arah sama sekali. Jika kalian baru pertama kali kesini bertanya kepada warga sekitar mungkin akan menjadi solusi yang terbaik. Setidaknya hingga kalian sampai ke perbatasan antara area kebun yang terbuka dan area hutan pinus. Karena dari situlah petunjuk arah berupa string line mulai banyak ditemukan. Dan string line-string line itulah yang akan memandu kalian hingga nanti sampai ke puncak gunung ini. Jangan sampai kalian mengalami kejadian yang sama seperti kami yang sempat salah mengambil jalur awal. Namun beruntung salah dua dari kami yaitu Kang Maul dan Kang Adven sang kameramen sudah beberapa kali kesini. Sehingga ketika hal itu terjadi mereka langsung bisa menyadari dan mengantisipasinya. Hingga dengan sedikit terabas saja kami pun berhasil kembali ke jalur yang seharusnya. Dan untuk patokannya di sepanjang jalur kita bisa mengikuti string line kayak gini. Ini hampir di sepanjang jalur ada ya untuk string line-nya ini. Mayoritas berwarna merah kayak gini. Ini kita bisa ikutin ini terus. Tapi yang membingungkan itu adalah dari penitipan kendaraan sampai ke titik awal string line-nya tadi. Itu yang lumayan cukup membingungkan jalurnya. Kalau setelah kita nemu string line itu pemasangan string line-nya cukup intens terus ada. Jadi nggak terlalu membingungkan sih kalau udah nemu string line kayak gini. Oke mantap. Setelah beberapa saat menyusuri jalanan landai di area hutan pinus kami mulai memasuki area hutan rimba. Dan dari sinilah beratnya jalur gunung tambak keruyung mulai terasa. Dimana jalur yang harus kami lewati di area ini berupa tanjakan panjang dengan kemiringan yang nyaris vertikal. Bukan hanya tanjakannya yang vertikal. Kondisi vegetasi rapat dengan semak belukarnya yang menjalar pun menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Dan untuk mendaki gunung dengan kondisi vegetasi rapat seperti ini memang bukan hanya fisik dan mental saja yang dibutuhkan. Pakaian yang digunakan pun sangat berperan penting untuk meminimalisir terjadinya goresan dari tumbuhan-tumbuhan berbahaya. Seperti tumbuhan yang berduri atau tumbuhan-tumbuhan yang bisa menimbulkan rasa gatal pada kulit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, ini untuk jalurnya. Setelah tadi kita keluar dari area hutan pinus, kita langsung disuguhkan dengan jalur yang menanjak. Untuk kemiringannya ini lumayan cukup vertikal, bahkan bisa dibilang vertikal banget. Dan saya pun gak tahu ini berakhirnya sampai kapan untuk jalur vertikal ini. Sebenarnya ini panjang banget dari tadi, kita belum menemukan yang landai semenjak tadi kita keluar dari hutan pinus. Tipu, teman-teman. Tanjakan ini adalah tanjakan panjang yang pertama dari tiga tanjakan panjang yang harus kami lewati sebelum kami sampai di puncak. Dan di setiap ujung dari tanjakan-tanjakan yang akan kami lewati ini, terdapat area lapang dan sedikit jalanan landai sebagai bonusnya. Oke, Alhamdulillah. Akhirnya sampai di ujung tanjakan, teman-teman. Kang Adam sama Kang Maul lagi merbangin tron sebelah sana. Nanti kita ke sana juga jalurnya. Ini saya setiap sebentar. Barang TADM. Ripu. Ripu. Ini baru sampai ujung tanjakan. Kesananya landai kelihatannya, tapi... Habis landai ini kita bakalan nanjak lagi pasti. Itu sampai ke puncak. Kayak gitu lah. Oke, ikutin terus. 50 menit adalah waktu yang kami butuhkan. Dari awal masuk pintu hutan sampai ke ujung tanjakan pertama atau yang saya sebut dataran satu ini. Di sini kami sempatkan untuk beristirahat sejenak. Sekadar untuk melepas lelah sebelum kami kembali melanjutkan langkah. Nama aman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. teman-teman ini untuk jalurnya mengingatkan saya sama jalur puncak nyuhun teman-teman hampir mirip kayak gini juga kita dikasih panjakan panjang terus dikasih landai kayak lembahan terus nanti di depan kita nanjak lagi terus pegetasinya juga hampir sama masih rapat-rapat kayak gini keren mantap suka sih saya sama pegetasinya ini setelah dirasa cukup beristirahat kami pun kembali bergegas menyusuri sedikit jalanan landai sebelum akhirnya kami kembali disuguhkan tanjakan panjang yang kedua tingkat kemiringan dari tanjakan yang kedua ini tidak jauh berbeda dengan tingkat kemiringan dari tanjakan yang pertama tadi yang membedakannya hanya di jarak tempuhnya saja dimana jarak tempuh dari tanjakan yang kedua ini sedikit lebih panjang dari tanjakan yang pertama tadi di tengah perjalanan Kang Maul menemukan tanaman langka tanaman itu bernama Parijoto sebuah tanaman yang hanya bisa ditemukan di hutan pegunungan yang terduh dan bertanah lembab dengan ketinggian antara 300 sampai 750 meter di atas permukaan laut tumbuhan ini juga memiliki buah yang mengandung antioksidan dan beta-karoten dalam kadar yang signifikan sehingga dipercaya bisa meningkatkan kesuburan kehamilan yang lebih enak itu buahnya ya karena biasanya ini buahnya di belum berbuah ini nanti ada di bagian atas mudah-mudahan lagi berbuah ini buahnya untuk kesuburan kesuburan kandungan kalau dibaca di internet gitu dan daunnya ini juga bisa dimakan deh kalau bisa nyanduk-nyanduk parah bisa makan ini eh dangin nah hmm serius batang yang merahnya ini 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 buahnya Kang cuman memang posisinya ini belum terlalu mateng kalau udah mateng biasanya warna hitam ini buah paling dicari oke karena buah langka terutama buat kesuburan oh iya ini gimana kan rasanya kan lagi capek kayak gini makan ini segernya minta ampun nih Kak bibitai hahaha hahaha uh-oh-oh uh-oh lebih selai Bismillah hahahahaha hahaha 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 kalau udah ubara gimana asem tapi seger ada kesetnya keset asem agak pahit agak sedikit pahit pahitnya kalau belum matang apa gimana Kang? belum matang justru kalau udah matang mah warna hitam manis Kang nah lihat ini kita perlihatkan sama pendaki cewek-cewek nih udah pernah makan ini belum Pril? gak tau itu apa juga? ini buah parijoto bisa tumbuh di ketinggian dan memang ini buah hutan yang bisa dikonsumsi nah ciri-cirinya kalau yang udah matang itu warna hitam tapi kalau ini belum matang masih muda lah tapi bisa dimakan? bisa coba satu aja nyamain kalau tadi kan daunnya sekarang buahnya deh oh rasa ada kumah? asem asem aset semakin berjalan ke atas kondisi vegetasi semakin rapat selain itu tingkat kemiringan dari jalurnya pun semakin terasa kontur pijakan yang semula hanya berupa tanah bertabur bebatuan kini mulai dihiasi akar-akar dan beberapa pohon tumbang yang melintang menutupi jalan kondisi ini terus berlangsung hingga kami sampai di dataran yang kedua yang merupakan ujung dari tanjakan ini waktu yang kami butuhkan untuk sampai di dataran yang kedua kurang lebih selama 1 jam 20 menit puncak lain puncak lain Di dataran kedua ini kami sempatkan untuk kembali beristirahat sejenak Sekedar untuk melepas rasa lelah dan rasa dahaga yang mulai kembali terasa Teman-teman, akhirnya kita sampai di ujung tanjakan yang kedua Lanjutnya Lanjut Tadi saya kira ini puncak, tapi ternyata belum kata Puncaknya masih di sana Berarti ini satu tanjakan lagi baru kita sampai ke puncaknya gitu Ini kita lanjut lagi langsung Tadi kita dari sana Terus sampai ke sini Ini ada pelataran Sempit sih Enggak sih, enggak rekomen di tempat Setelah dirasa cukup beristirahat Kami pun kembali bergegas untuk melanjutkan perjalanan Dari sini kami hanya perlu melewati satu tanjakan lagi Yakni tanjakan yang ketiga Jika dibandingkan dengan dua tanjakan yang sebelumnya Menurut saya tanjakan yang ketiga ini bisa dibilang lebih ramah Dimana tingkat kemiringan dari tanjakannya tidak terlalu vertikal Dan jarak tempuh dari tanjakannya pun relatif lebih singkat Waktu yang kami butuhkan untuk melewati tanjakan ini Kurang lebih hanya sekitar 15 menitan saja Sangat berbanding terbalik dengan dua tanjakan sebelumnya Yang membutuhkan waktu lebih lama Dengan kemiringan yang lebih vertikal juga Alhamdulillah ya Allah Puncak tambah kerimu Oke teman-teman Alhamdulillah sampai di puncak tambah kuyung Tegian 19.9 katamil PL Kita sampai di jam 17.40 teman-teman Terus dari sini kita tidak ngecam di sini ya Tapi kita mau perjalanan ke sana Jalurnya landai untuk menuju ke area camp Areanya agak terbuka Dibandingkan dengan area yang ini Ini kan tertutup di area puncak Tentanya kita sedikit ke sana Buat menuju ke area camp yang lebih terbuka Kayak gitu Suka banget sama vegetasinya Sesampainya di area puncak Kami kembali berjalan sedikit ke depan Guna sampai ke sebuah area lapang terbuka Yang akan kami jadikan sebagai tempat bermalam Jaraknya tidak terlalu jauh Hanya sekitar 3 menit saja dengan jalur yang landai Ya sampai Ternyata gak lama Ternyata gak sampai 5 menit teman-teman Sampai ke area camp Ini di area campnya Yeay Ya kabut Tembok Tembok Kombok semua Kita disini Sampainya Iya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin akan saya tutup disini untuk pendakian kali ini mohon maaf bila banyak kesalahan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai di menit ini dan buat kalian yang baru bergabung apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini silahkan di klik aja tombol subscribe-nya nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini terus kalian yang pengen mampir juga ke channelnya Kang Adam boleh banget video-video nya hampir sama lah dengan video yang saya upload seperti biasanya kayak gitu oke akhir kata dari saya seperti biasa jangan pernah menyerah ketika kau lelah jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanan yang kau tumbuh karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas salam sejahtera salam rimba zanaklan selamat menikmati